Pembersah ratusan pedagang dan pembeli di pasar polar, Kota Cimahi, Jawa Barat menjalani swab test pada kapis pagi. Pemkot Kota Cimahi berencana untuk menutup pasar polar jika ditemukan kasus positif COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Pedagang dan pembeli pasar polar di Jalan Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, pengantri untuk mengikuti swab test yang diadakan oleh Pemkot Cimahi. Swab test masal ini dilakukan di halaman SD Lui Gajah 5 untuk memastikan ada atau tidaknya pedagang atau pembeli yang terpapar virus corona. Pemerintah Kota Cimahi berencana akan menutup pasar polar jika ditemukan kasus positif COVID-19 berdasarkan swab test. Saya ingin tahu saja, takutnya kan sekarang banyak yang sakit corona tanpa gejala gitu kan. Takutnya saya kelihatannya sehat, enggak tahu kan yang ini-ini. Salahnya sering keluar juga, saya sering di luar gitu, enggak terus, enggak diam di rumah terus. Nah, untuk mengikuti aktivitas masyarakat yang ekshalensinya semakin mendekat, kami dari gugus tugas Kota Cimahi, untuk bagaimana supaya tetap menjaga daerah kita aman dan penyebaran tidak terlalu luas, kita punya program kira-kira pasar. Pasar Polar Cimahi adalah pasar kedua yang diadakan tes COVID-19. Sebelumnya pedagang dan pembeli pasar recok Cimahi juga dilakukan rapid test. Sementara itu, kegiatan transaksi di pasar Polar Cimahi berjalan seperti biasanya. Namun disayangkan sejumlah pembeli dan pedagang pasar mengabekan protokol kesehatan, diantaranya tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak atau menerapkan physical distancing. Kasus COVID-19 di Kota Cimahi hingga saat ini 88 orang positif COVID-19, 48 sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, AINews, melaporkan.